Kali lagi di wajah sumut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan Nixon Nababan dan Sarlan di Huta Barat sebagai bupati dan wakil bupati terpilih periode 2018-2023. Penetapan tersebut dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil perhitungan suara pada Pilkada 27 Juni 2018 lalu. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Nixon Nababan dan Sarlan di Huta Barat menang dengan perolehan suara sebanyak 69.375 suara atau 46,11 persen dari total suara sah. Surat keputusan kemudian diserahkan kepada pasangan calon pemenang dan kepada Ketua DPRD Tapanuli Utara untuk kemudian menyurati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk segera melakukan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Usai penetapan wakil bupati Tapanuli Utara terpilih Sarlan di Huta Barat mengajak masyarakat merajut kebersamaan demi membangun masa depan Tapanuli Utara.